Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2006 dengan judul Selitar. Disutradarai oleh James Gunn, film ini berkisah tentang kejadian mengerikan sekaligus misterius pada sebuah kota dimana secara tiba-tiba sebuah meteor jatuh di hutan dengan membawa cacing alien. Dimana hal itu pun menimbulkan sebuah petaka karena cacing-cacing tersebut kini mulai menginvasi seorang wanita untuk kemudian bertelur di dalam tubuhnya agar bisa berkembang biak. Penasaran bukan tentang alur cerita yang akan segera kita simak bersama-sama? Jadi untuk itu, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah meteor yang mulai jatuh dan mendekati ke arah bumi dimana meteor itu terjatuh di sebuah hutan, tepatnya di kota Weasley. Namun ada hal aneh dan janggal ketika dari arah kejauhan nampaklah sesuatu yang mulai bergerak dari dalam meteor tersebut. Esokan harinya, terlihat seorang wanita bernama Starla, dimana dia merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah. Setelah selesai mengajar, pada akhirnya Starla pun dijemput oleh suaminya bernama Grant. Namun tak jauh dari sana, terlihat seorang polisi bernama Bill yang rupanya rekan kecil dari Starla, tengah memperhatikan Grant serta Starla. Malam hari pun kini tiba di saat Grant ingin mengajak Starla bercinta, namun Starla yang tidak ingin membuat Grant seketika kesal, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi menuju sebuah bar untuk sekiranya menenangkan diri. Lalu setibanya di sana dia bertemu dengan rekannya bernama Brenda, yang juga merupakan mentan kekasihnya. Maka setelah cukup lama mengobrol, pada akhirnya mereka memutuskan untuk berkencan singkat, seolah-olah melampiaskan apa yang tidak didapatkan dari sang istri. Namun saat di pertengahan jalan untuk pulang melewati sebuah hutan, tiba-tiba Grant melihat sesuatu yang aneh, dan rupanya itu adalah sebuah benda yang kemarin terjatuh, sehingga ia yang penasaran dan mulai mengikuti, seketika harus mendapatkan mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan akan seperti ini. Lalu setelah tersadar dari pingsannya, Grant pun memutuskan untuk bergegas pergi menuju rumah, dan meninggalkan Brenda tanpa sedikitpun tatapan. Dimana semenjak kejadian itu, keanehan pun mulai terjadi, diawali dengan Grant yang mulai menyentap daging mentah dengan alasan kelaparan. Terkait kejadian semalam, keesokan harinya Starla yang merasa bersalah kepada suaminya pun mulai meminta maaf, namun disini Starla sempat menyedari luka yang ada pada sang suami, dengan penjelasan singkat jikalau itu hanyalah gigitan serangga. Setelah kejadian itu, Grant memutuskan untuk pergi menuju supermarket, dimana dengan sangat aneh, Grant langsung membeli banyak daging dan berdalih jika dia tengah mengadakan sebuah pesta. Grant, yang tiba di rumah, segera mengunci ruangan bawah tanah dengan gembok seakan-akan ada yang dia sembunyikan, hal itu membuat Starla mulai memberikan sebuah tanda tanya besar. Apalagi ketika Grant pergi ke arah luar, dia begitu lapar ketika melihat seekor anjing, dan berpikir jika itu adalah daging segar, dimana kemampuan fisiologis pun kini sepenuhnya sudah berubah menjadi aneh, dan begitu mengkhawatirkan. Seingkatnya, pada suatu malam, Starla mengajak Grant untuk pergi mengunjungi sebuah pesta, namun Grant menolak dengan beralasan jika dia akan pergi menuju kantor untuk mengambil barangnya yang ditinggal saat bekerja tadi. Nah, merupanya, Grant bukan pergi ke arah kantor, dimana ia malahan pergi menuju rumah Brenda dan sesampainya di sana, Grant mulai merayu Brenda agar bisa berhubungan. Namun di saat Grant mulai melepaskan bajunya itu, tiba-tiba muncullah sebuah parasit besar yang langsung mencari inang untuk menyimpan telur-telur parasit di dalam tubuhnya. Sementara itu, di pesta, tatkala Starla tengah menunggu kedatangan Grant yang tidak kunjung datang. Bersamaan dengan itu, Bill yang melihatnya pun segera mengampiri, dimana mereka berdua sempat berbincang singkat, namun tidak terasa waktu cepat berlalu sampai pesta berakhir, Starla tidak kunjung ditemui oleh sang suami. Setibanya di rumah dengan perasaan kesal dan sikap ketus yang sudah dipersiapkan, tatkala Starla melihat Grant, ia malah khawatir ketika melihat wajah Grant yang berubah menjadi sangat aneh. Hal itu membuat Starla mengajak Grant suaminya untuk menuju rumah sakit, namun Grant menolak dengan alasan ia baru saja berkonsultasi dengan dokter kenalan mereka. Agen tetapi hal itu membuat Starla semakin bingung ketika ia berusaha menanyakan kepada Carl, terkait apa yang dialami oleh Grant, Carl menjawab jikalau ia sudah satu tahun terakhir tidak bertemu dengan Grant. Sehingga untuk itu, di sini Starla memutuskan pulang untuk lebih cepat menemui Grant, namun di pertengahan jalan, dia tak sengaja membaca sebuah berita di manding, jika akhir-akhir ini banyak sekali penduduk yang kehilangan hewan peliharaannya secara misterius. Malam harinya, terlihat Grant yang tengah membawa banyak sekali daging mentah yang mana rupa-rupanya telah dia sengaja kumpulkan dari ternak penduduk yang dia curi, Grant yang mendatangi suatu tempat pun bermaksud memberikan daging untuk makanan berendah yang kini terbujur kaku, menghidupi telur-telur parasit yang ada di tubuhnya itu. Di sisi lain, Starla merasa terkejut ketika Bill dan rekan polisinya bernama Walt tiba-tiba mendatangi rumahnya. Di sana Bill mulai menjelaskan terkait kedatangannya bahwa dia tengah mencari seorang wanita bernama Brenda, karena beberapa hari ini Brenda dilaporkan telah menghilang, dan beberapa hari yang lalu juga seseorang telah melaporkan jika Grant sempat mendatangi rumah Brenda. Mengetahui jika Grant tak ada di rumah, maka kedua polisi itu pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi, namun sebelum pergi Bill sempat memberikan kartu nama dan meminta Starla menghubunginya jika Grant sudah kembali ke rumah. Maka akibat keanehan demi keanehan yang terjadi, hingga akhirnya Starla memutuskan untuk menghancurkan gembok pintu menuju ruang bawah tanah untuk melihat apa yang sang suami sudah sembunyikan. Tiga hari kemudian setelah kejadian itu, terlihat Bill serta teman-temannya tengah membicarakan Grant yang berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan, berhubung mereka takutnya nanti akan menimbulkan korban. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk bisa menangkap Grant dengan cara keras. Setelah melakukan diskusi, mereka semua mulai mempersiapkan senjata-senjata dan bergegas pergi menuju sebuah peternakan besar yang dimiliki keluarga Stramier karena mereka yakin jika hilangnya ternak penduduk itu adalah ulah Grant dan mereka juga menduga jika nanti Grant akan datang ke peternakan itu untuk memangsa hewan lagi. Dan dalam investigasi ini, Starla memaksa tim untuk bergabung sehingga hal ini pun tidak bisa ditolak sama sekali. Malam harinya, di saat mereka semua tengah berjaga untuk menunggu kedatangan Grant, tiba-tiba datanglah Grant yang telah berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Kemudian sosok Grant itu langsung menghabisi hewan di peternakan dengan sangat cepat. Starla yang melihatnya pun mencoba mengikuti Grant dengan asumsi jikalau ia akan tetap mencintai walau penampilan suaminya itu sudah seperti ini. Namun sialnya tanpa diduga, Grant kini malah menyerang salah satu dari mereka yang tak sabar untuk menangkap Grant yang mana mengakibatkan orang itu tewas dengan cara yang cukup mengenaskan. Berhubung sifat Grant yang semakin menjadi, pada akhirnya mereka pun terpaksa menembaki, hingga pada akhirnya terjadilah kejar-kejaran di dalam hutan yang menuntun mereka ke sebuah bangunan rumah kosong. Mereka yang sangat merasa penasaran pun, pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Namun di sini mereka dikejutkan saat menemukan sosok Brenda yang telah berubah menjadi sangat besar. Hal itu diakibatkan, karena saat ini Brenda tengah mengandung ribuan bahkan jutaan telur-telur parasit yang telah ditaruh oleh monster Grant di dalam tubuhnya. Meski beberapa pasukan berhasil diinfeksi, tidak dengan Starla, Bill, dan Jack yang berhasil menghindari serangan dari cacing-cacing tersebut, karena mereka berhasil menutup mulut agar para cacing itu tak masuk ke dalam tubuh mereka. Semua cacing itu pun kini mulai menyebar dan memasuki pusat kota karena keadaan yang sangat kacau. Bill mencoba menghubungi kantor pusat, namun sayangnya di hutan tidak ada signal. Maka dari itu, Bill memutuskan untuk keluar dari hutan agar dia bisa mendapatkan signal sementara Starla, Jack, serta satu polisi menunggu di bangunan tersebut. Tidak jauh dari area sana, seorang wanita bernama Kylie yang kini tengah mandi tiba-tiba dikejutkan dengan seekor cacing parasit yang tengah berusaha masuk ke dalam mulutnya. Kylie yang merasa panik pun mencoba berusaha melepaskan cacing tersebut. Merasa panik dengan hal itu, Kylie bergegas keluar dari kamar mandi, lalu menghampiri orang tuanya, namun sayangnya cacing-cacing itu telah masuk ke dalam tubuh orang tuanya serta kedua adiknya. Lalu Sin pun kembali pada Starla yang terlihat terkejut karena teman-teman yang terinfeksi kini terbangun dan mulai menunjukkan sikap yang sangat aneh. Di sini juga mereka berbicara layaknya Grant suami Starla yang mana seakan-akan seluruhnya telah terhipnotis oleh dalang dari semua itu adalah Grant. Grant yang bisa mengendalikan pikiran pengikutnya pun mencoba berbicara kepada orang yang telah terinfeksi. Jika Grant sangat mencintai Starla, namun tanggapan Starla kini berbeda. Hal itu membuat Starla dan Jack yang tersisa pada akhirnya memutuskan untuk berlari dari tempat itu sementara Bill yang hendak ke pusat kota secara tidak sengaja melihat Kylie yang masih bersembunyi di dalam mobil karena Bill telah menyadari jika kedua orang tua Kylie telah terinfeksi. Dia pun langsung mengajak Kylie untuk segera pergi memasuki mobilnya yang terparkir di sana. Dan beruntunglah di waktu yang bersamaan, Bill tiba-tiba melihat Starla dan Jack yang tengah berlari dikejar oleh orang-orang terinfeksi sehingga dengan cepat Bill menjemput mereka berdua. Di area dalam mobil, Starla pun mendapatkan gambaran di saat digigit cacing-cacing itu pikiran orang-orang yang terinfeksi akan terhubung menjadi satu dengan Grant. Lalu mereka juga menyimpulkan, jika Grant adalah inti dari semuanya dan jika mereka mampu membunuh Grant, maka orang-orang yang terinfeksi akan sembuh. Namun sialnya mobil mereka kini terlibat sebuah kecelakaan. Akan tetapi di sini Bill dibuat panik ketika melihat Starla dan Jack mulai dibawa oleh orang terinfeksi, membuat Bill dan Kylie yang berhasil selamat pun tak bisa berbuat apapun. Sehingga Bill yang tidak ada pilihan lain untuk menghentikan ini, berusaha mendatangnya dari kantor karena ia menyadari di sana masih terdapat granat untuk bisa menyelamatkan Starla. Sementara itu di sisi lain, Starla yang masih tak sedarkan diri mulai dibawa menuju tempat persinggahan Grant. Beberapa waktu kemudian akhirnya Starla pun kembali tersadar dari pingsan. Dan di saat itu juga, dia melihat sisir tajam sehingga dia yang memiliki ide pun bergegas menyembunyikannya. Di saat yang bersamaan, Starla pun dipanggil oleh Grant membuat dia bergegas menghampiri suaminya yang telah berada di sebuah ruangan. Dan di sana Starla merasa terkejut saat melihat tubuh Grant yang telah bermutasi menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Di sana Starla pun mengatakan bahwa dia akan tetap mencintai suaminya, walau dengan tubuh Grant yang telah berubah menjadi seperti ini. Hal itu membuat Grant yang mulai luluh, bahkan tak menginfeksi Starla, akan tetapi di saat Grant hendak mencium Starla, tiba-tiba Starla langsung menusuknya. Hingga di saat yang bersamaan, Bill dan Kylie pun pada akhirnya datang dan bersiap untuk melemparkan granat yang telah Bill bawa. Namun sayangnya granat itu malah terlempar ke arah kolam dan meledak di dalam air, Bill yang hendak kembali bangkit menyelamatkan Starla pun tiba-tiba ditusuk menggunakan tentakel Grant, dan dia juga berusaha menginfeksi Bill. Namun dengan cepat, Bill yang pintar langsung menancapkan tentakel satunya ke sebuah gas yang telah bocor. Hal itu tentunya langsung terhisap ke dalam tubuh Grant. Setelah semuanya berakhir, Bill, Starla, serta Kylie pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun setelah kepergian mereka bertiga, seekor kucing tiba-tiba datang memakan sisa-sisa ledakan tubuh Grant yang tidak lama kemudian membuat kucing itu mulai terinfeksi. Hingga film pun kini selesai. Terima kasih telah menonton!